Tuhan Bersamamu, inilah Injil Suci menurut Lukas. Sekali beristiwa, datanglah Yesus di Nasaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci, maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka katanya, Pada hari ini kenaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, Bukankah dia anak Yusuf? Yesus berkata, Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, Aku berkata kepadamu, Sungguh tiada Nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel, ketika langit tertutup selama tiga tahun dan enam bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di Tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus ke luar kota, dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus sebagai Putra Maria, sebagai manusia 100 persen. Yesus membaca kitab suci. Pada hari sabat, Yesus membaca kitab suci. Kita ini adalah murid-muridnya. Dikatakan seorang murid yang sejati adalah orang yang mengikuti teladan gurunya. Maka secara sederhana, mari kita mengikuti teladan Yesus sebagai guru kita. Dengan apa? Membaca kitab suci. Mari kita baca kitab suci. Apalagi bulan September yang akan segera datang ini. Gereja mengajak kita untuk membaca kitab suci. Untuk merenungkan kitab suci. Bulan September sebagai bulan kitab suci nasional. Ini kekasan Indonesia. Bulan kitab suci nasional. Pada awalnya, Dicanangkan bukan bulan kitab suci nasional, Tetapi hanya minggu kitab suci nasional. Dan rupa-rupanya, Belum cukuplah pernyataan Atau ajakan Sebagai bulan minggu kitab suci itu. Hendaknya kitab suci sungguh-sungguh dipahami, Dihayati, Dan dilaksanakan di dalam kehidupan Sabda-sabdanya. Setiap orang Kristiani Hendaknya mengenal sungguh Sabda Allah itu. Maka dalam perkembangan selanjutnya, Dinyatakan, Digerakkan adanya Bulan kitab suci nasional itu. Pada awal, Dicanangkannya, Dicetak kitab suci Dalam Oplah yang besar. Salah satunya adalah kitab suci bahasa Jawa. Pada awalnya, Kitab suci bahasa Jawa itu tidak laku. Sudah ditawarkan kemana-mana, Dengan diskon besar-besarnya, Besar, Tetapi tidak laku, Tetap tidak laku. Tetapi setelah Beberapa tahun kemudian, Pencanangan bulan kitab suci nasional itu terjadi, Banyak orang mencari Kitab suci bahasa Jawa itu Yang sudah digudangkan, Bahkan mungkin sudah dicacah. Akhirnya diputuskan Untuk Mencetak lagi, Mencetak ulang Kitab suci dalam bahasa Jawa itu. Dan di mana-mana orang mencari Kitab suci. Apalagi Pada saat-saat sekarang ini, Pada akhir-akhir ini, Banyak orang Sungguh Merindukan hidup Dari Sabda Allah itu. Pertanyaan sederhana Bagi kita masing-masing Yang turut serta Dalam perayaan Ekaristi ini adalah Apakah aku termasuk Salah satu Dari orang Yang rajin Membaca Kitab suci Yang haus Yang haus akan Sabda Allah Memang saudara-saudari Yang terkasih Ada banyak alasan Untuk tidak Membaca Kitab suci. Kita boleh Menderetkan Berbagai macam Alasan Untuk tidak Membaca Sabda Tuhan Dari Kitab suci itu. Mungkin ada Alasan Kitab suci Saya tidak Tidak punya kitab suci Karena kitab suci itu mahal Tidak Kitab suci itu tidak mahal Lebih mahal pulsa Daripada Membeli buku kitab suci Tidak sampai 100 ribu Sekali beli pulsa Berapa? 100 ribu Sebulan berapa? Kitab suci tidak mahal Atau mengatakan bahasanya sulit Bahasa kitab suci itu sulit Tidak sulit Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Bahkan juga dalam bahasa Jawa Ada juga dalam bahasa Sunda Bahasanya tidak sulit Mudah Dibaca Dibaca saja Atau orang mengatakan Tidak punya waktu Tuhan memberikan waktu kita Berapa? 24 jam Tidak usah Ambil waktu 5 menit 3 menit saja Ambil kitab suci Baca kitab suci 3 menit saja Setiap hari Sekali Atau orang mengatakan Kutip apa Tulisan dalam kitab suci itu Terlalu kecil Kecil-kecil sekali Mata saya sudah tidak bisa Membacanya Tidak Ada banyak versi Dalam pencetakan kitab suci Ada yang Hurufnya kecil-kecil Ada yang menengah Ada yang besar-besar Bahkan seperti kita tahu Setiap bulan September Ada kitab suci yang dipajang Di altar sini Yang besar sekali Bisa Itu bisa dibeli juga Kalau Mengatakan tulisannya Terlalu lembut Terlalu kecil Atau Sebenarnya Pertanyaan Untuk tidak Melanjutkan Yang banyak sekali Adalah Sebenarnya Mau baca atau tidak Sebenarnya Kita mau baca Atau tidak Hieronimus Santo Hieronimus Seorang santo Seorang suci itu Dalam kehidupannya Pernah mengatakan demikian Dalam pengajarannya Sebab tidak mengenal Alkitab Berarti tidak mengenal Kristus Sebab tidak mengenal Alkitab Berarti tidak mengenal Kristus Saya kira Maksudnya jelas Atau Ambrusius Seorang santo itu Juga seorang suci Yang hidup Menjadi santo Menjadi santo Dalam kehidupan kita Dalam kehidupannya Sungguh bergulat Dengan kitab suci itu Membaca Membacakan Mewartakan Sabda Tuhan Ambrusius mengatakan Demikian Kita mendengarkan Allah Bila membaca Amanat Amanatnya Kalau tidak membaca Berarti Kita tidak Mendengarkan Allah Ia mengatakan Kita mendengarkan Allah Bila membaca Amanat Amanatnya Atau kita Berbicara Dengannya Bila kita Berdoa Cobalah Timbang-timbang Dalam kehidupan kita Mana yang Lebih Didengarkan Dengan Perhatian Yang lebih Khusus Antara Bacaannya Atau Homilinya Antara Ketika Kitab suci Dibacakan Oleh Lektor Oleh Imam Atau Kita Lebih Punya Perhatian Khusus Pada Kata-kata Yang Dikatakan Oleh Imam Oleh Pengkotba Sudara-sudari Yang Terkasih Ayo Baca Kitab suci Dengan Setia Dengan Tekun Dan Cara Membacanya Tidak Sama Dengan Membaca Koran Tidak Sama Dengan Membaca Novel Tidak Sama Dengan Membaca Buku Doa Pembacaan Kitab suci Perlu Diawali Dengan Doa Dengan Tanda Salib Menyerahkan Semuanya Itu Pada Tritunggal Maha Kudus Membuka Dengan Hormat Membaca Firmannya Hening Mendengarkan Dalam Batin Apa Yang Dibacakan Itu Dan Dilanjutkan Disertai Dengan Doa Tanggapan Atas Sabda Yang Kita Baca Itu Mari Kita Baca Kitab Suci Dengan Setia Dengan Tekun Dengan Membaca Kitab Suci Kita Membaca Sejarah Iman Sejarah Hidup Kita Dan Sejarah Kemana Jiwa Ini Akan Pergi Kepada Tuhan Melalui Sabda Sabdanya Atau Melalui Hal-hal Yang Lain Yang Membawa Kita Kepada Kehidupan Yang Panah Saudara Saudari Yang Terkasih Di Paroki Katedral Ini Saya Mengajak Anda Sekalian Kita Umat Sekalian Untuk Membaca Kitab Suci Selama Bulan September Tidak Usah Banyak Banyak Membacanya Membaca Injil Markus Dari Bab 1 Sampai 16 Setiap Hari Membaca Setengah Dari Bab 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 Satu Untuk Dua Hari Bab Dua Untuk Dua Hari Bukan Banyaknya Kata-kata Yang Kita Baca Tetapi Bagaimana Kita Sungguh Membaca Sabda Tuhan Membaca Firmanya Membaca Sejarah Iman Kita Dengan Membuka Membaca Hening Dan Berdoa Darinya Kita Mohon Rahmat Allah Tuhan Tuhan